Bagaimana mungkin ketika kita bertanya kepada pasangan, kamu kenapa? Lalu ia dengan lantang menjawab, tidak kenapa-napa. Sedang kita yang dengan jelas merupakan pasangannya, yang mampu membaca setiap sikap yang ia tunjukkan ke kita. Tingkah laku aneh, serta kebingungan yang begitu nampak. Kembali kita bertanya untuk kedua kalinya. Kenapa? Aku baik-baik saja, katanya. Ia masih saja kukuh dengan jawaban yang sama. Padahal sesungguhnya, orang yang paling mengenalnya dengan baik adalah pasangannya sendiri. Kenapa ia masih saja meragukan kemampuan kita membaca sikapnya? Tak sadarkah iya, bahwa pasangan adalah orang yang paling memahami lebih dari siapapun. Kalau memang belum siap untuk berbagi cerita, cukup bilang saja. Ada sedikit masalah, tapi aku belum siap untuk bercerita hari ini. Dan, kalau iya ternyata butuh sepasang telinga saat itu juga. Nah, ini saat yang tepat untuk mengatakannya. Menyampaikan semua kegundahan di hati. Berbagi beban pikiran kepada orang yang seharusnya. Untuk sama-sama mencari solusi yang tepat. Agar hati merasa tentram. Terima kasih telah menonton!